Intro Slemania juga kita ketahui bahwa Atau pendukung fanatik Dari sebelah sana Sleman Dan kita lihat dulu Susunan pemain dari Sleman Ya ini kita lihat bagaimana Tim atau pemain-pemain yang diturunkan oleh Radical Chess dengan menggunakan 3-5-2 Kita disini bagaimana Mamado diberikan tugas dengan Ucapan selamat ataupun bersalaman Dan ini adalah susunan pemain dari Besitara Jakarta Utara Dengan pelatih Rahman Gurning Dan buat saya ini juga adalah Komposisi terbaik yang dimiliki oleh Anak Persitara Jakarta Utara Dan untuk kali kedua saya melihat Bagaimana kata yang sebelah sana Kurniawan Dwi Julianto Ditandemkan dengan pemain yang berasal Dari Pantai Gading House Gold Akan dimulai nampaknya kick off-off pertama Subandi sudah mengecek Kelengkapan semuanya Mencocokkan jam 45 menit baku pertama telah dimulai PSS Sleman Elang Jawa Dengan kostum kebangan mereka warna hijau-hijau Sementara pesitara menggunakan kostum Berwarna biru Dengan kombinasi kostum kaki putih Pertama kali ini Mencoba Membangun serangan Dari kaki ke kaki Umpan Lantung tadi Berebut di sana tadi Kita saksikan Pertandingan yang banyak dinantikan oleh Mitro Larkat Tentunya tadi Batyono tadi Hermen Hermen Persitara kali ini Mendapat pengawalan Cukup ketat Tampaknya tadi John Tapkor Elang Jawa kali ini Gagal Masih Anak-anak Laskar Sipitung Dibuang saja tadi langsung Dengan jawab oleh Horil Anam Lemparan dalam Mitro Larkat Tentunya Pasukan Elang Jawa kali ini Akan Menata serangan kembali Perlahan-lahan Coba memperlambat tempo Kapten Dari Sleman Tentunya Dwi Dugrahanta tadi Masih dalam tempo yang Sedang-sedang saja PSN Sleman Coba menekan dari Rusuk sebelah kanan Mulai menusuk Baik Sleah Terlepas tadi bolanya Kembali cukup mudah Sejauh ini Dan Sleman Dimendiri Offside Seperti apa yang dijanjikan oleh pelatih Rudy Kelces Kita melihat bahwa Sejak kickoff Mereka memang Sengaja melakukan Semacam shock terapi Memberikan tekanan-tekanan Yang cepat Wilayah pertahanan Persitar Jakarta Utara Dan saya melihat Sejauh ini belum Ada hasil bagus yang Sudah mereka Petik Terima kasih telah menekan 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 Angkatan bolanya Terima kasih telah menekan Kemain yang juga masih cukup besit Dan menjadi kapten Dalam pertandingan kali ini Bagi Raskar Sepitung Satu peluang tentunya Lalu panjang Mudah saja Umpan dan keluaran cermat Satu serangan balik Dari Ananas Sleman Mudah saja diputus Serangan balik Dedy Mulyari tadi Kombinasi pola-pola panjang Dan bola-bola pendek tadi Diperagakan oleh Kedua tim Agus nampaknya tadi Ya tadi Bagaimana Riko disini PSS masih mencoba Bagaimana mencari Ketik lemah Daripada Persitaran Mereka melakukan Pasir-pasir bola pendek Maupun juga bola-bola jauh Ya kita lihat bagaimana nih Solo run Satu pelanggaran nampaknya tadi Harus dihentikan Laju Dari pemain Sleman Oleh Dedy Sutrisno tadi Kalah sprint nampaknya tadi Ya satu tackle yang sangat terlambat Riko kita lihat bagaimana Dedy Sutrisno melakukan tackling Setelah pemain dari PSS Sleman Melakukan dribble yang begitu baik Dan akhirnya dia melakukan tackling Sehingga menyebabkan Free kick Gagal Sedangkan bebas yang keluar sepuluh tadi Kembali Tarungan ini tengah terjadi Langjawa kali ini Mundur ke belakang Cukup sabar Sejauh ini Dan cukup hati-hati juga Kita lihat bagaimana kedua tim Memainkan Strategi Dalam usia pertanyaan yang 5 menit ini Langjawa kali ini Lakukan tekanan Baik sekali Oh spekulasi Tendangan spekulasi Bisa dikatakan demikian Dengan rapatnya Barisan pertahanan belakang Dan pesita kamu Iya suatu gerakan sangat baik Dan bagaimana Tadi lakukan caping oleh pemain dari PSS Namun kita lihat Shooting yang belum mengarah Sangat disayangkan Riko Padahal ini Ada kesempatan Untuk PSS di bawah pertama ini Dan ini juga adalah shock terapi Yang pertama dari Sulemane Kita melihat Pemain yang sebetulnya adalah Seorang dirijen di lini kedua Sleman Memberikan satu ancaman Di tengah kepungan Tiga pemain Persitara Utara Jakarta Utara tadi Langjawa Kali ini Anak-anak Langjawa Ah Berhasil direbut bola tadi Satu Menterian bola yang Kulangan cermat tadi Persitara kali ini Lakukan tekanan tadi Ah Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam Namakai tadi Dua kali pelanggaran Dilakukan tadi oleh Hoirul Anam Karena Batyono Ya sangat jelas Siko kita lihat bagaimana tadi Umpan dari Yaya Sosomar kepada Batyono Dan dia melakukan sedikit gerakan Untuk menipu Atau melewati Karol Anam Dengan seketika Karol Anam melakukan Tablangan atau dorongan Kepada Batyono Sehingga inilah free kick Yang diberikan oleh Wasis Subandi Tendangan bebas sekali ini Satu peluang tentunya Bagi kesebelasan tamu Dihadapi oleh Dua orang pemain Dengan tubuh Sedang-sedang saja John Tabor disana Dan Kurniawan Dwi Julianto Dan saya pikir eksekusi ini Akan diambil oleh John Tabor Karena pemain ini Dikenal Memiliki Tendangan yang Lumayan Akurasinya Dua orang Pemain Pesidara kita lihat Kurniawan yang akan ambil Baik ya Masih membentuk tembok tadi Kurus Nabi masih kurus tadi Tapor langsung angkat Tapi nanti Hampir saja Terjadi kemelut tadi Berhasil direbut Kembali anak-anak pesidara Mengurung Sleman Kerjasama yang kurang Baik tadi Seolah berebut bola Tadi ibu Kembali Gagal Masih membentur Atau kurang cermat Tendangan Dilepon oleh Yasso Agak tergesa-gesa Kita lihat Bagaimana Yahya Sosomar Atau Yasso Lepaskan Satu tenangan Yang unsur Spekulasinya Sangat tinggi tadi Hanya hasilkan Tendangan 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 Lebih dulu Meninggalkan Lapangan Pertandingan Lemparan Dalam Anak Anak-anak Jakarta Tendangan 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 Langsung Kotak Final Tidak Jelas Yang dituju Masih Nampak Kebingungan Sejauh Ini Bagaimana Sejauh Terlalu Sia-sia Karena Uman Yang diberikan Tidak Terarah Dan Saya pikir Terlalu Terburu-buru Riko Satu tekanan Tadi Agus Puroko Tadi Kembali Agus Gagal Tadi Agus Puroko Maksudnya Dituju Cukup Disiplin Sia Ini Anak-anak Rositara Jakarta Tendangan John Tapor Lincah Sekali Tendangan Kota Final Tidak Dibuang Saja Tadi Satu Peluang Selamat Balik Tadi Ini Suatu Pemain Bagaimana John Tapor Mengarahkan Burala Langsung Masuk Kedalam Kotak Final Sangat Berbaik Bagaimana Kesigapan Lini Pertahanan Daripada PSS Membuang Bola Kita Disitu Sudah Ada Kurniawan Yang Siap Menyambut Pompang Dari Tapor Inilah Pemain Yang Sangat Berbaik Riko Di Lini Tengah Daripada Persitar John Tapor Sangat Dominan Sepak Pojok Pertama Nampaknya Akan Dihambil oleh John Tapor Sudah Dua Kali Langsung Otak Final Berbahaya Hampir Saja Kurang Cermat Tadi Dwi Mengamankan Bola Yang Juga Merupakan Kapten Dari Elang Jawa Hampir Satu Keluar Cukup Baik Masih Pendudukan 5-0 Di 10 Menit Bapak Pertama Ini Silih Berganti Tekanan Dilakukan Oleh Kedua Tim Masih Kita Coba Membangun Serangan Kali Ini Dari Muliani Pemain Umpan Panjang Gagal Tadi Umpan Yang Maksud Dari Batyono Ini Tuju Masih Dalam Tempo Yang Sedang Sedang Saja Belum Terlihat Jelas Playmaker Atau diri Jen Mungkin Mungkin Bagaimana Apa yang Kita Perkirakan Tadi Memang Cuman Beberapa Menit Di Awal Awal Saja Bagaimana Riko Satu I Ini 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 Peluang Sangat Baik Yang Pertama Diterima Oleh Niani Bagaimana Umpan Yang Sangat Baik Oleh Fajar Namun Sayang Sekali Arahan Bola Atau Hiding Yang Dilakukan Niani Tidak Mengarah Kepada Gawang Sebenarnya Ini Peluang Yang Sangat Baik Riko Fajar Lispiantaro Tadi Pemain Yang Dibesarkan Sleman Adik Dari Seto Nur Diantaro Sekeluarga Bermain Bola Bisa Dikatakan Demikian Bu Ada Satu Lagi Yohanda Sinantara Yang Hati Bermain Untuk Pesikota Sekeluarga Bermain Sebab Bola Dengan Prestasi Di Petos Nasional Di Klub Nasional Rahel Tadi Gagal Tadi Mempar Tadi Yang Dilakukan Oleh Didis Tidak Bagaimana Tekanan Dari Kubu PSS Sleman Di Awal Tadi Hanya Kita Melihat Di Lima Menit Pertama Bahkan Sekarang Mereka Lebih Lambat Dan Tidak Ada Indikasi Bahwa Mereka Melakukan Serangan Bertubi Tubi Di Kubu Persitara Kita Bagaimana Sekarang Persitara Mampu Bermain Dan Mampu Menguasai Jalan Pertandingan Dan Lini Kedua Sleman Tidak Begitu Jalan Dalam Menjaga Konsistensi Mereka Sepanjang Permainan Dari Sejak Geek Off Tadi Saya Melihat Bagaimana Suleman Rahel Juga Tidak Begitu Hidup Permainannya Sehingga Supply Bola Yang Bagus Untuk Mamadun Dian Dan Juga Fajar Liastara Tidak Begitu Terjaga Dengan Bagus Dibuang Tadi Bola Oleh Nako Gabriel Main Belakang Yang Cuk Tanggu Dari Pesitara Ini Purniawan Harus Turun Jauh Kebelakang Bukan Tutup Pelanggaran Tadi Terhadap Tapor Tekanan Kali Ditusuk Baik Sekali Dari Sayang Panan Sayang Sekali Mitra Leraga Apa Yang Terjadi Kembali Kita Bagaimana Peluang Kedua Yang Dapat Oleh Niani Sama Sekali Tidak Bisa Dimanfaatkan Ini Umpan Yang Sangat Sangat Bagus Selamat Balik V Kali Ini Dan Mitra Leraga Purniawan Tadi Harus Berjibaku Di depan Dengan Tekanan Balik Tadi Yang Dilancarkan Anak Anak Jakarta Nyame Pemain Ini Dalam Interval Lima Menit Melepas Dua Peluang Yang Sangat Bagus Buat Anak Sleman Kembali Lini Tengah Dari Pesit Sleman Harus Berjuang Geras Menguasai Lini Vital Satu Tekanan Dari Sektor Kiri Ah Lambat Tadi Dari Agus Purwoko Satu Passing Dengan Sisi Kaki Kiri Yang Sangat Baik Yang Dilakkan Oleh Anderson Dasyus Bagaimana Kita Lihat Umpan Terarah Sangat Bagus Namun Agus Tidak Bisa Mengejar Derasnya Bola Yang Menuju Ke Arah Sangat Disayangkan Menang Bebas Tampaknya Tadi Lambung Langsung Menusung Kotak Atau Barisan Pertahanan Dari Sleman Tadi Masukkan Langjawa Kali Coba Menata Serangan Kembali Satu Peluang Kotak Pilati Baik Sekali Tadi Ngadiono Lebih Cepat Dari Nyame Mamadao Tadi Lakukan Tangkapan Dan Terbang Memetik Sekulit Bundar Tadi Inilah Pemain Cadangan Dari Masih Tara Gendut Donnie Belum Juga Diturunkan Ternyata Abdurrahman Gurning Lebih Memasangkan Gurniawan Dengan Bakiono Tadi Masih Anak Sleman Coba Kuasel Di Tengah Tekanan Kali Ini Terlepas Bolanya Buka Satu Pelanggaran Ah Salah Pengertian Apakah Tadi Ya Dan Bagaimana Juga Bakiono Mampu Melewati Bahkan Tampir Tiga Pemain Dari Sleman Namun Memang Kita Lihat Tidak Ada Teman Yang Membantu Sehingga Bola Dapat Dicuri Kembali Pemain Sleman Dan Kita Tari Bagaimana Indikasi Pemain Persitara Mampu Menembus Pertahanan Daripada Sleman Kali Ini Tekanan Dilakukan Anak Sleman Cukup Rapat Kita Lihat Ketika Sleman Melakukan Tekanan Fai Berkumpul Dua Tiga Pemain Di Tiba-tiba Muncul Ya Betul Ini Bagaimana Fokus Dari Solimane Yang Sangat Terlalu Bermain Dengan 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 Diri Sendiri Diko Sementara Dia Tidak Melihat Beberapa Rekan Sebenarnya Yang Bisa Keluar Untuk Melakukan Serangan Namun Dia Begitu Berambisi Dengan Melakukan Dribble Sendiri Kembali Buang Saja Bola Dedy Mulia Dedi Tengkaran Sekali Dih Satu Pansilang Gagal Hampir Saja Sikurus Tadi Ya Kita Lihat Bagaimana Yaya Sosomar Melakukan Dribble Sangat Baik Melalui Sisi Dari Kanan Pertahan Pes Dan Kita Lihat Umpan Sangat Baik Dan Tetapi Yang Perlu Kita Garis Bawai Disini Adalah Bagaimana Penetrasi Solo Dari Yasso Begitu Bagus Dan Kurnewan Dengan Cerik Juga Mencongkel Bola Membelokan Arah Bola Tetapi Karena Sudut Tembak Yang Tidak Bagus Bola Kemudian Gagal Bersarang Di kawang Anak Sleman Kembali Sleman Coba Kuasai Coba Membangun Serangan Dari Sektor Sebelah Kanan Kita Saksikan Bergerakan Dilakukan oleh Anak-anak Alak Jawa Tidak Sait Dan Rusuk Sebelah Kanan Dia Sering Ditinggalkan Posnya Dedi Satu Pelan Saja Cukup Menarik Mulai Terbuka Permainan Kedua Tim Baik Sleman Maupun Masitara Bacolat Tadi Yang Dituju Mudah Saja Untuk Anak Sona Sleman Peran Rahel Sejauh Rahel Yang Juga Cukup Pengalaman Lama Di Pose Bayar Tentunya Ya Cukup Baik Apa yang Dakan oleh Rahel Bagaimana Rahel Bisa Memberikan Umpan Namun Rahel Mempunyai Kecepatan Dari Dribble Dribble Riko Kebanyan Sleman Dibuang Saja Baik Sjali Ngako Gabriel Bermain Aman Ya Satu Poin Positif Dari Fajar Riko Bagaimana Dia Memberikan Umpan Selalu Berbahaya Yang Masuk Dalam Kotak Menantai Daripada Persitaran Namun Kita Lihat Hanya Kadangkala Satu Pemain Yaitu Niani Yang Hanya Masuk Dalam Dan Tidak Ada Pemain Lain Yang Bisa Memotong Bola Umpan Umpan Daripada Fajar Slepak Pojok Pagi Sleman Satu Peluang Buang Saja Dilakuin oleh Slepak Pojok Oleh Fajar Tadi John Tapor Landang Elegan Milik Persitara Tidak Cermat Beberapa Kali Kalo Kita Berhati Bahwa Tusukan Dilakuin oleh Anak Sleman Di Awal Dari Rusuk Sebelah Kanan Dimana Disitu Ditempati Oleh Post Dedy Sutrisno Pemain Atau Back Kiri Kemana Dedy Ibu Saya Melihat Bagaimana Fajar Listiantara Lebih Banyak Dioperasi Satu Peluang Hampir Saya Tadi Terlepas Fajar Memang Lebih Banyak Dioperasi Sektor Saya Untuk Merusak Konsentrasi Lini Belakang Persitara Jakarta Utara Dan Kita Melihat Beberapa Kali Umpan Tarik Yang Dilakukan Fajar Sering Gagal Dimaksimalkan Dekat Sempurna Oleh Mamadu Niane Cederah Nampaknya Gabriel Ngako Ini betulan Apakah Kena Sikut Kita Melihat Memang Satu Gerakan Tangan Kiri Dari Mamadu Niane Merpak Kepala Dari Gabriel Gako Tadi Harus Diktikan Terlebih Dahulu Dan Tendangan Fairplay Tadi Juga Dilakukan Oleh Ngadyono Indah Rasanya Seperti Ini Sportivitas Fairplay Seperti Hal itu Yang kita harapkan Bahwa Walaupun Di dalam Pertandingan Kita Bermain Keras Ataupun Kita Tetap Kepala Dingin Radiyono Tendang Langsung Masuki Mendorong Nampaknya Tadi Bukan Ini Tanda-tanda Prustasi Jelas Dari Batiyono Setelah Tadi Mendorong Sosor Pemain Sleman Kembali Bola-bola Panjang Masih Dikuasai Oleh Madiyono Jaga Kauan Yang dipercayakan Dari Abdul Rahman Gruning Untuk Mengawal Mister Sitar Kali ini Turniaman Menunggu Tadi Kalau Postur Nampaknya Rahel Tadi Cukup Rajin Rahel Harus Menjemput Bola Sampai Kebawah Baik Sekali Pertempuran Terjadi Di tengah Tentunya Batiyono Tadi Coba Melebar Pada Gurus Tadi Coba Lakukan Tekanan Terlambat Tadi Masih Nampus Sitara Coba Melakukan Tekanan Dari Rusuk Sebelah Kanan Kali Ini John Tapor Terlambat Terlambat Baik Sali Mengelangkan Tupit Satu Pelanggaran Tampaknya Tadi Iya Kita Bagaimana Semua Kerjasama Baik Yang Dlambat John Tapor Begitu Juga Dengan Batiyono Dengan Melakukan Bekir Batiyono Membalikan Bola Namun Kita Disini Bagaimana Pemain Pertahanan Daripada PSS Melakukan Tarikan Terhadap John Tapor Saya Pikir Gerakan Tangan Dari Anderson Da Silva Memang Batiyono Kurniawan Dwi Yulianto Dan juga John Tapor Tangan Bebas Satu Blok Tadi Bagi Tim Tampu Persidara Jakarta Utara Kembali Apakah Dieksekusi Kurniawan Yang Tadi Gagal Melewati Tembok Dari Anak Kelang Jawa Agar Dari Dari John Tapor Ini Belandang Cukup Eksplosif Memberikan Apa-apa Instruksi Kepada Rekan-Rekan Jontapor Hanya Melebar Dan Kurniawan Sudah Menyambut Di sana Apabila Terjadi Bola Ribbon Ya Sebagai Tangan Shooting Cukup Baik Sudah Dimampu Melewati Dari Pagar Yang Dibentuk Oleh PSS Namun Memang Aranya Yang Belum Mengarah Ke Gawang Riko Namun Sebenarnya Shooting Cukup Bagus Satu Pelanggaran Apakah Terjadi Dilih Tengah Hariman Siregar Pemain Yang Cukup Penyang Dalam Peta Sepukulan Nasional Tendangan Bebas Lakukan Leng Iya Kembali Kita Saksikan Tekanan Putus-putus Dilakukan oleh Anak Lang Jawa Dari Usuk Sebelak Anak Kali Ini Coba Lepaskan Tendangan Kotak Pinal Di Satu Luang Dibuang Saja Menghasilkan Sepak Pojok Kembali Untuk Team Tuan Rumah Nampaknya PSS Sleman Iya Bagaimana Kita Lihat Riko Wumpanan Dilakukan oleh Yoga Mengarah Kepada Rahel Namun Bagaimana Rahel Berebut Bola Atau Melakukan Heading Bersama Ebene Rudolf Yang Kita Tahu Jauh Jauh Lebih Tinggi Dan Mengambil Inisiatif Ya Betul Sekali Dedy Sutrisno Ganti Riko Ya Dari awal Tadi Sudah Saya Sorot Ibu Bahwa Saya Tanyakan Bahwa Sering Sekali Fajar Dari Saya Penang Melakukan Tekanan Di Posnya Dedy Sutrisno Ya Memang Kita Melihat Bagaimana Dedy Sutrisno Sering Agak Keteter Memendung Serbuan Serbuan Dari Sektor Kiri Pertahanan Persitar Jakarta Dan Pilihan Menarik Keluar Dedy Sutrisno Dengan Menyuntikan Marzuki Itu juga Satu keputusan Yang sangat Cepat Yang dilakukan Oleh Pelatih Gurning Ya Sebenarnya Marzuki Adalah Pemain Yang Berposisi Sebagai Pemain Inti Di Sebelah Kiri Namun Bagaimana Emang Disini Sengaja Mungkin Gurning Menurunkan Dedy Karena Kembali Dedy Sutrisno Satu peluang Dari Sepak Pocok Satu peluang Hampir Seluruh Pemain Dari Sleman Turut Membantu Pertahanan Mereka Dari Tekanan Anak Persitara Rahel Apanya Rahel Salah Umpan Dari Rahel Tadi Belanda Mungil Dan Beberapa Kali Kita Melihat Bola Bola Yang Dilakukan Yang Di Umpan Yang Dipasing Rahel Sering Tidak Terjaga Akurasinya Seperti Kurang Fokus Bertanding Pada Sore Hari Ini Kembali Sudah 24 Menit Masih Kosong-kosong Sementara Penguasaan Bola Juga Masih Fitin-fitin Nampaknya Bu Marsuki Yang Mengertikan Posisi Dedy Sutrisno Tadi Lebah Baya Sekali Bung Tadi Apabila Membentur Pemain Sleman Sintara Lakukan Tekanan Melalui Hoirul Anam Tadi Oh Iya Dedy Muliani Maksudnya John Tafor Tadi Daryl Sukadan Satu Berbaik Hampir Saja Ya Riko Kita lihat Bagaimana Teknik Crossing Dilakuin John Tafor Sangat Baik Riko Kita lihat Bagaimana Dia melakukan Placing Bola Kaki Dalam Sangat Baik Namun Ketinggian Bola Sedikit Kurang Sehingga Dapat Dipotong Pemain Sleman Kembali Menyusun Merangkai Tekanan Merangkai Serangan Bola Berhasil Direbut Tadi Bung Diganggu Sehingga Operannya Kurang Cermat Contoh Tafor Tadi Adu Bodimu Lapangan Yang cukup Indah Atau Lapangan Cukup Enak Mungkin Tentunya Mempengaruh Terhadap Pertandingan Permainan Yang Dilangsung Kedua Tim Coba Kembali Menata Serangan Humpan Lambu Langsung Menuju Kota Final Tadi Nampaknya Cukup Tenang Bagaimana Eben Jerudho Memberikan Umpan Kembali Kepada Ngadyono Dan Sebenarnya Kita Bagaimana Indikasi Daripada Presidara Mereka Mampu Memainkan Bola Ini Peluang Bagi Presidara Juga Untuk Sebenarnya Bisa Keluar Dan Melakukan Serangan Untuk Mencetak Gol Dan Kita Belum Melihat Sama Sekali Apa Sleman Yaitu Kerjasama Tim Yang Memang Benar-benar Diciptakan Untuk Melakukan Melakukan Bagaimana Banyak Sekali Tenangan Hanya Jauh Longpas Yang Tidak Terarah Ke Gawang Daripada Ngadyono Selola Hanya Mengenangkan Satu Keberuntungan Dan Ada Kesan Memang Bahwa Anak Sleman Tampil Belum Dengan Ritme Terbaik Mereka Karena Ada Banyak Serangan Yang Mereka Bangun Tanpa Desain Yang Bagus Dan Sekarang Dalam Situasi Sebagai Tim Tamu Anak Persitara Jakarta Utara Justru Tampil Lebih Tenang Lebih Terpola Dan Lebih Lepas Dalam Membuka Dan Membangun Serangan Demi Serangan Kita lihat Satu pelanggaran Tadi Sangat Keras Mengganjal Yasuo Pada saat Yasuo Berlari Kita Sangat Bahaya Tackling Yang Lakukan Dengan Peringatan Sudah Cukup Untuk Memain Untuk Tidak Melakukan Hal Itu Kembali Saya Pikir Sesuatu Terjadi Dengan Tangan Kanan Yasuo Salah Jatuh Apakah Terkilir Kita Lihat Juga Bukan Hal Yang Aneh Lagi Kalau Kita Lihat Kaum Wanita Untuk Datang Ke Stadion Bung VV Bagaimana Mencermati Selalu Iya Saya Setuju Riko Sebenarnya Kondisi Sekarang Kita Udah semakin Banyak Wanita Berani Untuk Datang Kestadion Untuk Menonton Langsung Pertandingan Ini Indikasi Bahwa Mereka Sepak Bola Kita Udah Begitu Juga Nyaman Untuk Kaum Hawa Sehingga Mereka Mau Berani Datang Untuk Menonton Satu Tidak Bebas Hampir Saja Tadi Tidak Langsung Baik Sekali Dwi Adi Menjaga Kau Dari Sleman Kali Sleman Lakukan Tekanan Kembali Melalui Rahel Landang Mengil Memerangsor Dari Sektor Kiri Mendapat Pengawalan Cukup Ketat Anak Langjawa Ini Tidak Bebas Offside Hampir Saja Ya tipis Sekali Riko Kita Bagaimana Sebenarnya Pergerangan Dari Rahel Cukup Baik Dia Datang Dari Belakang Dan Umpan Dari Fajar Ke Daerah Sangat Baik Namun Kita Tidak Melihat Dari Sisi Sebelah Kiri Yang Disitu Berdiri Wasid Yang Hakim Garis Ya Kita Sebenarnya Sangat tipis Sangat tipis Dan Wasid Berkata Lain Bahwa Ini Keputusan Wasid Adalah Offside Sayang Sekali Tadi Satu Peluang Diboleh Rahel Walaupun Nampak Dari Sekilas Agak Sejajar Saya Pertanya Saya Pertanya Suatu Keruian Besar Buat Persitara Ketika Yaso Sepertinya Tetap Dalam Keadaan Ditadu Dan Harus Mendapatkan Suatu Perawatan Yang Serius Dan Persitara Akan Kehilangan Seorang Back Saya Sangat Atraktif Seperti Yahya Sosomar Atau Yaso Buka Satu Pelanggar Tadi Terjadi Benturan Kembali Anak Anak Laskar Sipitung Coba Merangsak Dari Sektor Kiri Kita Lihat Penjagaan Yang Begitu Longgar Buka Satu Pelanggar Mas Subandi Melihat Benturan Pemain Harus Dihentikan Apak Ibu Ebenj Tadi Coba Memprotes Memegang Tangan Masjid Agar Tidak Masuk Sakunya Untuk Mencabut Kartu Kuning Sipi Bagaiman Bagaimana Pertama Bagaimana Gerakan Bagaimana Berapa Gerak Lari Dari Fajar namun kita memang mungkin ada indikasi bahwa sikut dari EBNJ masuk ke wajah daripada Fajar sehingga keputusan Subandi untuk memberikan kartu kuning sangatlah tepat apabila memang itulah anggapan dari Subandi kartu kuning pertama dalam pertandingan kali ini dikeluarkan wasit Subandi terhadap EBNJ coba kita lihat tayang ulangnya ini coba menghalangi laju dari Fajar memang terlihat disini EBNJ melakukan dorongan untuk menghentikan pergerakan dari Fajar Listiantara tadi lembaran dalam mulai keras di 30 menit bawah pertama kali ini pertandingan Super Big Match antara PSS Leman menghadapi pesidara kondisi cuaca dan atmosfer pertandingan tentunya sangat kondusif lembaran dalam langsung kota final di satu peluang bagi tim Langjawa gagal kembali ya terlalu memaksakan iya sangat sia-sia saya pikir apa yang lakukan oleh Fajar dia melakukan shooting langsung dari sudut sempit ya hampir sejajar garis dengan gawang namun saya pikir apabila dia melakukan crossing ke tengah mungkin lebih baik dan menciptakan kemelut di daerah final dari pada Persitara memaksakan bola yang cukup sempit tadi dari sudut sempit masih belum merubah keunggulan atau skor masih kosong-kosong satu kerugian tentunya bagi tuan rumah apabila tidak bisa memaksimalkan bermain di kandang rayal tadi ini sama 1-2 kembali 4-1-2 Fajar coba dari kaki-kaki mampu dipatahkan oleh barisan pertanahan pesitara Mbak Tiono masih mencari rekanan Mbak Tiono ah kurniawan ditargetkan di depan sementara lini kiri maupun kanan maupun tengah seringkali terputus kalau Anda melihat iya kita melihat bagaimana Riko sebenarnya kerja dari Mbak Tiono menarik gerakan daripada pertahanan-pertahanan daripada pesisinya cukup baik namun kita lihat indikasi apabila kurniawan bergerak jarang sekali menerima umpan-umpan yang begitu baik dari lini tengah dan kita lihat bagaimana sebenarnya lini tengah daripada Persitara sebenarnya lebih banyak melakukan gerakan-gerakan individual yang saya pikir tidak begitu perlu satu tekanan kali di melalui rayal dari sektor kanan kembali baik sekali sayang Riko sayang Riko kita lihat bagaimana sebenarnya kepintaran atau kecerdikan dari Rahel pada saat Marzuki ingin melakukan tackling dan pada saat itu juga dia secepatnya mendorong bola sehingga Marzuki terlewati namun kita lihat bola terlalu cepat dan lebih dulu keluar dari pertandingan arena pertandingan Rahel pemain mungil yang cukup usia tadi ibu mampu mengelabuhi Marzuki tadi kembali Persitara coba lakukan umpan-umpan panjang kurniawan tadi yang dimaksud terlalu panjang umpannya masih John Tappel oh meliuk-liuk tadi wah tenang spekulasi kembali dilakukan oleh anak-anak Laskar Sipitung Yasuo tadi satu hal sebenarnya sangat menarik yang saya lihat daripada Persitara bagaimana sebenarnya apabila IT Mediksin maupun Yasuo begitu rapat dikawal oleh pertahanan daripada PSS Leman sebenarnya selalu ada indikasi bahwa Deddy Mulyadi berani keluar untuk melakukan penetrasi ke depan nah ini kita lihat bagaimana Deddy sekarang melakukan dribble ya free kick ya seperti inilah sebenarnya kemampuan daripada Deddy Mulyadi untuk melakukan dribble untuk penetrasi ke depan dan memberikan umpan ke depan ini jarang sekali dilakukan karena mungkin ada indikasi bahwa mereka lebih fokus ke pertahanan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan counter attack kembali bolan kuasai oleh adilak pesidara sebagai tim tamu mampu meladeni umpan pendek pada John Tappok tadi maksudnya kembali gagal Lang Jawa kali ini Ngako Gabriel Rahel coba kuasai kembali satu obosan gagal salah pengertian nampaknya tadi disapu oleh Marzuki free kick Liko kita lihat bagaimana sebenarnya Fajar sudah berlari dan gerakan lari daripada Fajar ditahan oleh pemain bertahan daripada Persitara dan ini juga harus diwaspadai karena apabila kejadian seperti ya kita dorongan tangan Ebenji kembali ya ini bisa berbahaya dan dia telah mendapat satu kartu kuning hanya membenturkan badannya sedikit untuk menahan laju Fajar yang memang bermain cukup sedang on fire nampaknya Fajar iya kecepatan Fajar memang cukup baik Riko kita lihat bagaimana sebenarnya dia diduetkan menjadi striker di depan bersama Niani namun kita lihat bagaimana Fajar begitu rajin keluar ke kanan ke kiri untuk melakukan crossing-crossing atau penetrasi ke daerah Persitara tenang bebas baik Riko sekali hampir saja masih melambung tinggi belum merubah kedudukan tenang dari Fajar tadi iya cukup keras sekali kita lihat bagaimana Fajar bisa melampaui pertahanan apa pagar daripada Persitara namun sayang memang syuting yang begitu keras begitu terarah namun masih di atas Mr. Riko hanya tipis cukup tinggi melambung dari Mr. Gawang Madiona tadi kembali masih belum merubah kedudukan masih imbang kosong-kosong Marzuki dari sektor kiri tadi kembali dapat matang Rahel anak-anak Sleman kali ini umum 412 cukup baik coba melebar dari sektor saya kiri kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman melalui Agus Buroko umum 412 Ngako Ngako Gabriel tadi masih bersin Ngako ah satu pelanggaran apakah yang melihat Subandi agak terlambat meniupkan fluid setelah tackling dilakukan dengan dua kaki menurut mata saya ya tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya ini sangat wajar apabila wasis Subandi memberikan pelanggaran namun kita lihat bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita lihat ya dengan dua kaki kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup fluid dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasain oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS Sleman Soleimani tadi mendapat pengawalan cukup ketahat dan harus dihentikan gerakannya dan digunting bisa dikatakan begitu oleh Ngako tadi menggunakan pull atau telapak kaki dengan dua kaki dengan bebas hanya beberapa meter dari kotak penalti satu peluang tentunya apakah Suleimani sendiri yang bakal mengekusi ah hampir saja tidak ada reaksi dari menjaga gawangmu iya kita lihat bagaimana Ngadyono memukul kepalanya karena tidak yakin apabila bola itu mengarah ke gawangnya sangat sedikit kita lihat dari ku iya sangat beruntung Ngadyono memang didiamkan karena dia sudah tahu bola keluar atau memang kaget belum belum sempat bereaksi cukup cepat tadi Ebenze sudah menerima kartu kuning dalam pertandingan kali ini harus lebih berhati-hati kembali pertempuran di tengah terjadi antara pemain-pemain Langjawa dan Laskar Sipitung Rahel salah empatnya hanya memainkan bola-bola lambung soal berupaya dengan keuntungan satu pelanggaran tadi Rahel iya satu gerakan tangan dari Rahel kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading berbut bola dengan pemain asing kita lihat bagaimana Batyono ya tangan dari Rahel nyangkut di leher daripada Batyono dan inilah indikasi dari pelanggaran itu Riko ini kalau gak jam terbangmu walaupun kecil tapi jangan polos orang bilang Anda pernah melakukan efek di tarikam-tarikam tidak Riko jarang sekali begitu satu tendangan atau ya keuntungan bagi tim tamu Hariman oh bukan Hariman yang akan mengambil Ngako John Tapor Hariman ah dalam pertandingan kali ini saya melihat peran dari itimidiksen yang dalam laga beberapa waktu yang lalu melawan tim Indonesia bu sangat eksplosif sangat berbahaya tapi kali ini pergerakan timidiksen seolah tidak ada bu tidak begitu kontributif saya lihat bagaimana penampilan itimidiksen satu bulan umpan satu dua cukup baik ah terlambat disini kita melihat bagaimana pergerakan dari Mamadudiane seperti ada kesan kekurang percayaan diri meski dalam situasi yang lumayan bebas tadi dia masih tetap memberikan umpan untuk Fajar Listiantara kalau saja Mamadudiane memberikan satu keputusan melepaskan tendangan sendirian dengan melakukan satu atau dua kali kontrol saya pikir persentase kepada hasilnya akan jauh lebih besar satu peluang ah masih menjamping bu ya sepiknya begini Riko kita bagaimana tadi yang dikatakan oleh Mua Adiman bahwa sebenarnya Nanyani mempunyai peluang apabila tadi dia melakukan atau mengarahkan bola mengarah kepada kota final tim melakukan dribbling maupun syuting mungkin lebih baik daripada dia memberikan backpass kembali kepada Fajar namun kelihatannya ini adalah indikasi dari dua peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Nanyani sehingga kepercayaan diri Nanyani tidak muncul dalam pertandingan ini masih belum begitu kelihatan percaya diri atau memang dia adalah tipikal pemain dengan naluri pembunuh yang bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun masih menjadi permukaan bola di lini tengah Sulemani tadi permukaan John Tapor pelanggaran di depan mata Subandi saling membangunkan indah rasanya sepak bola seperti ini ini juga satu keputusan yang tepat bagaimana Subandi berada begitu dekat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Sleman dan saya juga pernah mendengar bahwa apabila wasit melakukan atau meniu fluid untuk melakukan pelanggaran itu adalah paling jauh dia berjarak 10 meter daripada tempat kejadian dan kita lihat bagaimana Subandi selalu tepat berdiri dekat dengan kejadian pelanggaran bisa dikatakan sebagai wasit juga tidak hanya pengetahuan umum seputar perwasitan aturan berlaku tapi harus mempunyai stamina yang baik untuk terus berlari sepanjang 2x45 menit kali ini ah bukan satu pelanggaran karena satu keuntungan ya advantage dari ini saya ke kanan satu pelanggaran terlambat tadi Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asisten ya Bu tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini satu pelanggaran saya pikir dari Gabriel Ngako cukup berasa di Bu sikut Ngako masuk ke kepala bagian belakang dari Horor Anam ya bagaimanapun apabila terjadi memang perebutan bola dengan segala macam cara pun bisa dilakukan oleh setiap pemain untuk menghalau atau merebut bola namun kita lihat memang disini tidak diberikan pelanggaran karena mungkin wasit tidak begitu melihat kejadian yang terjadi satu tekanan kembali kita lihat mudah saja hilang bola Itimi Dixon sampai tadi Kurniawan pun mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari lapisan belakang pemain dari Sleman Itimi Dixon tadi Dedy dicuk saja bola tadi kepada Itimi kita lihat dari sayap kanan satu peluang baiknya bukan main mitral kita lihat The North Jack pendukung setiap pesitara yang jauh-jauh datang meninggalkan Ibu Kota menuju Sleman berteriak gembira menyambut gol yang sangat penting ya kita lihat Riko bagaimana Itimi Dixon baru saja kita bicarakan bagaimana dia bermain untuk pesitara tidak begitu kelihatan di awal-awal dan setelah dia melakukan crossing yang sangat baik dan kita lihat Bationo tepat berada di belakang dan gol tercipta Riko sangat baik apa yang dilakukan oleh Itimi Dixon dan ini adalah gol pertama untuk pemain yang berasal dari Burkina Faso ini dan saya melihat satu hal yang juga membuat bagaimana gol ini bisa terjadi adalah bagaimana barisan belakang Sleman lengah dan tidak memberikan konsentrasi yang bagus untuk pergerakan dari Jermain Batyono iya saya setuju saya setuju sekali kita lihat bagaimana Batyono berdiri begitu bebas dan tidak ada pemain yang melapit sama sekali tidak ada pengawalan dan kita melihat begitu mudah dan begitu gampang buat Batyono membobol gawang Dwi Adi Priantara 1-0 mitra olahraga NTV tim tamu unggul satu yang kerugian tentunya bagi tim Tuan Rumah lebaran dalam fajar cuma melakukan tekanan lebih keras tentunya untuk tim Langjawa Ngadiono setelah tadi kita lihat betapa cardiknya juga kurniawan Dwi Julianto hampir saja menyundul bola masuk ketika terlepas coming from behind Batyono muncul tiba-tiba dan memang konsentrasi lini belakang Sleman lebih banyak tersedot untuk pergerakan solo dari kurniawan Dwi Julianto dan kita melihat bagaimana Anderson da Silva dan juga beberapa nama lain di lini belakang Sleman tidak memberikan atensi yang lebih untuk pergerakan yang dilakukan oleh Jermain Batyono menit-menit terakhir di bawah pertama tertinggal sementara Langjawa atas Laskar si Pitung satu peluang kali ini gagal bukan setelah pelanggaran Ngako cukup lugas contoh tadi terhadap si kurus kurniawan cukup sabar kurniawan hurufan panjang kepada Ikemi tadi maksudnya coba berduel satu lawan satu tentunya mudah saja dipatahkan Sleman Sleman kali ini coba membangun serangan melalui Rahel melebar terlalu panjang umpan tadi Yasuo dengan mudah Marsuki yang masuk di pertengahan bawah pertama tadi tambahan dua menit diberikan oleh wasit pertandingan kali ini di bawah pertama satu pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain-pemain atau Yasuo pemain salah seorang pemain bertarung mulut dari pesita arah tadi saya setuju dikatakan Riko bahwa memang Yasuo bukan saja melakukan apa dia baik dalam melakukan penyerangan namun kita lihat bagaimana dia juga selalu turun sampai ke setengah lapangan daripada pertahanan pesita arah untuk membantu melakukan defense membantu rekan-rekan untuk bertahan Riko Sleman tadi Fajal tenang spekulasi Fajal ada tiga tembok di sana kembali tetap luang mudah saja masih jauh seolah sulit menembus ke dalam kotak Pinaldi secara power memang sedikit ada persoalan di squad Sleman kita melihat beberapa pemain yang beredar di lini kedua mereka apakah itu Sulemane atau juga Andre Yoga bahkan juga Agus Purwoko tidak memiliki power yang cukup untuk melepaskan tenangan-tenangan yang spekulatif dari luar kotak Pinaldi kembali coba membangun serangan Tappo John Tappo Gulano Amsitara mulai memainkan bola mulai lebih tenang Bu setelah unggul 1-0 ini memasuki akhir-akhir mereka bagaimana mereka menurunkan tempo dan mereka lebih bermain ball position kita lihat bagaimana memang sebenarnya waktu ini sudah mau habis sehingga juga inilah indikasi bahwa mereka lebih memperlambat untuk lebih bisa beristirahat gagal gagal umpan tadi terobosan maksudnya Tappo kepada kurniawan kurus Dwi Julianto satu pelanggaran apakah tadi penangan bebas bagi Sleman mulai meningkat tempo di akhir-akhir babak pertama kali ini Soleimani selesai sudah Wasid Subandi meniupkan peluitnya tanda usai babak pertama antara Sleman melawan pesitara kedudukan untuk sementara pesitara unggul 1-0 atas Sleman selamat menikmati